Assalamualaikum, bersama saya Selamat Riyadi. Kita lanjutkan pembahasan materi dari buku Data Mining, Concepts and Techniques, chapter yang ke-6. Kita sampai pada chapter Mining Frequent Patterns, Association and Correlations, Basic Concepts and Techniques. Ada empat bagian dalam chapter ini, yaitu konsep dasar, metode mencari pengulangan sesuatu, metode evaluasi pola, dan ringkasan. Apa itu analisis pola pengulangan? Pola pengulangan atau Frequent Patterns, saya mungkin akan menyebut dua istilah ini bergantian, adalah suatu pola yang sering terjadi pada data. Misalnya, apa produk yang sering dibeli bersama? Teh dan gula misalnya. Apa pembelian yang dilakukan setelah membeli komputer? Keyboard, mouse, antivirus? Jenis DNA apa yang sensitif terhadap suatu obat baru? Bisakah kita klasifikasikan jenis dokumen web secara otomatis? Analisis ini penting karena pola pengulangan merupakan informasi intrinsik suatu data. Yang sangat penting untuk berbagai macam data mining task, seperti association, correlation, pattern analysis, classification, cluster analysis, data warehouse, dan berbagai aplikasi lainnya. Kita coba pelajari terlebih dahulu konsep dasar Frequent Patterns. Kita ambil contoh analisis atas kebiasaan pelanggan dalam berbelanja. Apa yang sering dibeli bersama oleh pelanggan? Misalkan, pelanggan satu sering membeli milk, bread, sugar, dan eggs, dan seterusnya. Analisis ini digunakan untuk menentukan strategi pemasaran dengan mengetahui apa saja item belanja yang dibeli bersama oleh pelanggan. Bila pelanggan membeli milk atau susu, seberapa suka mereka juga membeli roti, apa merek roti yang dibeli, dan seterusnya. Kita lihat tentang association rules dengan contoh tentang kebiasaan belanja membeli komputer dan antivirus yang dinyatakan dengan support 2%, confidence 60%. Apa artinya ini? Support 2% artinya adalah 2% dari seluruh transaksi yang dianalisis menunjukkan bahwa komputer dan antivirus dibeli bersamaan. Confidence 60% bermakna 60% pelanggan yang membeli komputer juga membeli software antivirus. Secara umum, association rules didefinisikan pada persamaan 2 dan 3, yaitu support A, B, sama dengan peluang A, union B, dan confidence A, B adalah peluang B jika diketahui A. Persamaan 6-3 ini bisa diperoleh menggunakan persamaan 6-4, yaitu peluang B jika diketahui A itu adalah support A, union B, dibagi support A, atau support count A, union B, dibagi support count A. Persamaan-persamaan seperti ini pernah kita pelajari pada mata kuliah yang lain. Kita lihat lebih detail deskripsi matematisnya. Silahkan dicermati pelan-pelan. I adalah himpunan item set yang beranggutakan I1, I2, dan seterusnya hingga I, M. A adalah himpunan bagian I yang merupakan item set. Item set yang beranggutakan sebanyak K disebut K item set. Sebagai contoh, misal ada set komputer dan antifiru software, maka ini adalah ada dua item set. Frekuensi kejadian dari suatu item set adalah banyaknya transaksi yang mengandung item set. Frekuensi kejadian ini juga dikenal dengan lebih sederhana disebut saja frekuensi atau support count atau count dari item set tersebut. Istilah support pada persamaan 6-2 dikenal dengan relatif support. Sedangkan frekuensi kejadian lebih dikenal dengan absolute support. Untuk analisis, akan ditentukan ambang support terendah atau minimum support threshold atau minimum support kriteria atau disingkat min sub dan ambang confidence terendah atau minimum confidence threshold atau minimum confidence kriteria disingkat min curve. Jika keduanya terpenuhi, maka suatu item set disebut frequent item. Demikian pembahasan bagian ini kita akan lanjutkan pembahasan pada video berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.